Saya mau sedikit ke Mbak Tasya Mbak Tasya memang sejak dari awal menjadi tenaga pengajar Artinya memang ini pilihannya sudah dipilih jauh hari Termasuk penjurusan dari kuliah, ilmu, dan sebagainya Memang sudah dipilih menjadi pengajar Oh enggak Jadi saya yang satunya arsitektur S1 arsitektur Saya kalau sedikit bercerita Jadi sejak lulus itu saya bekerja di TV swasta di Jakarta Di Tendean Saya happy banget Tapi saya kecelakaan Lalu kecelakaan Terus saya pakai kayak Sertikal kula Iya yang di belakangnya Gara-gara si drivernya Kan kalau Kejadian di stasiun TV itu Pulangnya malam Pulangnya malam Saya set desainernya disana Terus pulang malam Orangnya ngelewatin lampu merah Kurang pandai memang Kurang pandai memang drivernya Jadi ya sudah Saya harus itu Terus Jadi kalau tiap ngegambar itu enggak nyaman Di tahan saya Jujur aja Itu kan Waktu itu 2000 Sebentar Yang di Tendean yang stasiun TV Yang ada angkanya apa Yang enggak ada angkanya Yang enggak ada angkanya mas Yang enggak ada angkanya mas Yang enggak ada angkanya Jadi saya disitu Terus pulang Sama mama Kebetulan orang tua Saya waktu itu belum menikah Orang tua saya bilang Kamu pulang Bandung aja Kayaknya Mungkin beliau Ibu saya Beliau Apa ya Kurang merasa nyaman Dengan saya pulang malam Dan akhirnya kembali kecelakaan itu Kali ya Jadi mungkin traumatis Untuk beliau Udah lah Kayaknya Tidak sebanding Dengan Taulah sendiri lah Stasiun TV Itu kan Penghasilannya juga biasa Gitu kan Akhirnya Enggak sebanding lah Kamu cari kerja di Bandung aja Nah Waktu itu saya juga lagi sakit ya Saya pikir ya udahlah ya Jadi guru Lebih-lebih baik Daripada jadi Ini Awal produksi Tapi Saya Jujur ya mas ya Saya sangat bersyukur Memiliki Owner Sekolah Yang sangat Generous Beliau sangat We are well paid lah Mungkin gak besar Gak gede banget Enggak Tapi kami dibayar cukup Sangat cukup Sejauh yang mbak tau Memang Ada banyak yang guru-guru Anak usia diri ini Masih Kurang sejahtera ya mbak Banyak sekali Banyak sekali Dan apakah itu Berpengaruh terhadap Kualitas mereka mengajar mbak Akhirnya Mau gak Kalau Dedikasi gak loh mas Saya akuin Banyak yang tetap Berdedikasi tinggi Yang saya bilang tadi Saya pergi ke daerah-daerah Yang kurang Kurang gitu ya Saya ke beberapa tempat Dedikasi mereka sangat tinggi Saya akui Sangat tinggi Saya bisa angkat topi Kepada mereka semua itu Karena Tidak berbanding lurus Dengan apa yang mereka dapetin Seberapa jauh mereka harus jalan Hanya untuk mendidik anak-anak Terus Apa yang mereka dapet Sebulan tuh Gak ada apa-apanya Bahkan kadang-kadang Saya ngerasa malu Saya ngerasa Saya harus bisa lebih hebat lagi Kalau mereka aja yang bisa Segitu perjuangan kuatnya Tapi secara dedikasi Tapi memang dedikasi mereka itu Tidak sebanding dengan Apa ya Istilahnya kemampuan mereka itu Nah Mereka Mereka punya semangat Juang tinggi nih Harusnya Akan lebih baik Ketika pemerintah bisa Memberikan Suntikan Ilmu Suntikan Ya tentunya dana ya Tapi ilmu dulu lah Untuk mereka Tetap Bisa memberikan yang terbaik juga Dedikasinya mereka udah ada loh Mbak Tasya Terus Gimana tuh Dari Awak produksi Sebuah media televisi Kemudian jadi guru Kok gak nyambung gitu loh Tapi Buktinya hari ini Bisa survive Selama jadi guru Kira-kira gimana Saya Saya 2008 itu Saya keluarkan Terus Saya punya temen yang memang Kerja jadi guru TK Gitu ya Saya pikir Jedak Yang saya lagi kurang nyaman Di Punggung saya itu Saya mau ngajar aja Gitu Kebetulan saya ketemu dengan Prinsipal saya Memang waktu itu Saat itu masih orang Singapura juga Yang sangat Mendidik kita ya Untuk menjadi guru yang baik Mendidik dalam artian Untuk Bener-bener mencintai pekerjaan Bukan mencintai anak ya Kamu suka Kamu mau jadi guru TK Kenapa? Karena suka sama anak Bukan tentang itu Jadi Ngomong Lebih pada profesionalitas ya Dan dedikasi Ya Kalau suka sama anak Semua orang juga bisa suka sama anak Tapi dedikasi anda Untuk mengajar Karena kan Mengedukasi itu Bukan tentang Ngasih ya Bukan cuman ngasih aja Kayak manjain kan Karena kita mendidik Gitu kan Mendidik Jadi ya bukan cuman Nyayang-nyayangin Dan memanjakan mereka Gitu kan Nah itulah Jadi si Kepala sekolah saya itu Memang Apa ya Mendidik kita untuk menjadi Seorang guru yang Bener-bener berdedikasi Gitu ya Terus Esensi menjadi guru Itu seperti apa Nah Dan membuat kita Untuk selalu pengen belajar Nah Dari situlah saya iseng-iseng Nyo-yo-yo Nyari beasiswa Eh dapet deh Tapi itu setelah Lima tahun saya mengajar Eh 2015 Tujuh tahun saya mengajar Di sekolah ini Gitu Iya Di reading kemarin ya Iya Sebenarnya mau belajar dimanapun Sama aja ya Cuman Bagaimana kita Menerima dan Mengaplikasikan Implementasi Oke Iya Dan Menurut saya yang Lebihnya saya Dari belajar di sana Mungkin kalau bedanya Sama di Indonesia Adalah Saya di sana Belajar Untuk Belajar Mandiri Mencari ilmu Justru saya gak Gak disuruh ngapain Gitu ya Tapi saya suruh Banyak Suruh banyak riset Ya Riset Dan Berpikir Secara Terbuka Dalam artian Apa yang Anda ucapkan Harus Ber Ber Apa ya Jangan asal ngomong sih Itu mereka yang sangat Bener-bener Harus ada Dasarnya Jangan sampai Itu yang mereka sangat Saya ajaran Sangat ajarkan Dan Untungnya Kebetulan saya beasiswa Si mas Saya waktu itu Beasiswanya itu Saya dikasih Kesempatan Untuk mencari pekerjaan Jadi Saya di sana Dikasih Kayak surat Untuk Biar saya belajar Amin Bekerja Bekerja Yang sesuai Di bidang Yang saya Mau Bidang Belajar Nah Pendidikan Anak usia Dini Kebutuhan khusus Jadi saya Jadi saya Belajarnya Saya kerjanya Kerjanya Di sekolah Nah itu sih Sebenarnya Yang saya dapetin Saya belajar Saya kerja di sekolah Tersebut Saya dibayar Itu untuk Jadi si beasiswa itu Ngebantu saya Untuk Membiayai hidup Sehari-harinya Dengan cara Saya suruh kerja Itu loh mas Oke Dan justru disitu Dapat Ilmu praktis Ya Iya Ilmu praktis Sebenarnya Kalau Sebenarnya Kalau kita juga Bisa pinter Apa ya Lebih Lebih Ini Sebenarnya Si Yuninya Sendiri Itu juga Memberi banyak Kesempatan Seperti Kayak Ada juga Volunteer Teacher Itu juga Bisa Kalau memang Tidak dikasih Karena Kesempatan Bekerja itu Tidak semua orang Bisa sih memang Kalau di negara orang Nah Kalau memang Apa namanya Ada orang lain Juga berminat Untuk bekerja Sambil belajar Pada saat kita Sedang di luar Belajar Itu bisa juga Kok banyak kok Kalau sebagai pendidik Ada volunteer teacher Sebagai dimana Nah itu sih juga Ikutin gitu Jadi memang Saya memang benar-benar Memanfaatkan Momen itu Untuk saya Membuka pikiran saya Tentang Gimana sih Orang di negara ini Belajar Gitu Sejujurnya Saya ngambilnya Disitu sih mas Selain dari ilmu Esensi yang Mereka dapetin Di kampus Mbak Tasya Apa namanya Profesi guru itu Seberapa diminati Sama anak-anak muda hari ini Saya gak tau ya Kayaknya enggak ya Enggak ya Enggak ada yang Cita-cita Mungkin jadi apa Guru TK Ada ya Iya ada Tapi seberapa Diminati menurut Mbak Tasya Kayaknya Enggak tau ya Itu Itu benar-benar Panggilan gak sih mas Enggak tau ya Menurut saya itu Panggilan loh Karena Iya Dasarnya mungkin Ya panggilan Menurut saya Orang tua saya suka bilang Mas saya gitu Ibu saya suka bilang Kamu nanti akan Suatu saat menjadi ibu Itu sih yang jadi Pola pikir saya gitu Saya gak bisa kerja lama Di media adalah Kayaknya Kalau Mama gak maksa Apa-apa Cuma bilang Buat skala prioritas Kamu yang paling penting Adalah keluarga Dan buat saya Yang penting buat keluarga Itu saya harus punya waktu Mahanya Kenapa saya keluar Juga setelah itu Dan Kenapa juga saya suka Di sini mas ya Jujur jadi guru itu Liburnya banyak loh Oh ya Dibayar lagi Liburnya Atau mungkin itu Sekolah yang sehat Saya ini Saya jalanin ya Jadi Saya bilang tadi Di sekolah saya ini Ya itulah Saya sebut ideal Kenapa Selain dibayarnya Cukup Kami itu Dikasih liburnya Banyak banget mas Setahun itu Tiga bulan Wow Oke berarti gini deh Berarti gini deh Kalau mbak diminta Untuk Apa namanya Merekomodisikan Sebuah pekerjaan Kepada Orang-orang di luar sana Yang sedang Mencari kerja Apakah pendidikan Menjadi rekomendasi Yang pertama kali mbak sebut Bisa Saya sih iya Iya Karena Apa Tapi Apa ya Teaching is a passion mas Itu harus dari dalam dirinya Tapi itu Kalau suka Apa ya Mengajar That is good Tapi kalau misalnya Mas santanya itu mas Mendidik guru Mendidik atau menjadi guru Itu harus dari dalam diri Jadi Kalaupun memang Misalnya Merekomendasikan Pekerjaan Saya kembali lagi Saya liat dulu orangnya Oh ini anak Kayaknya Anak ini kayaknya Gak mungkin Dengan caranya Mungkin kurang Menyukai apa Saya juga Kayaknya gak juga Tapi kalau misalnya Saya ini kelas inspirasi Menjadi guru Saya akan Merekomendasikan Untuk menjadi guru Dalam artian Saya akan memberi Apa ya Insight-insight Bahwa menjadi guru Itu adalah Sangat berguna Sangat bermanfaat Justru saya itu Belakangan Belakangan Setelah gede Saya pengen kok Ngajar Karena apa Saya itu menyadari Ternyata Profesi guru Itu keren sekali Kenapa keren sekali Contoh saja Serius Secara Secara Apa namanya Secara tugas Memang Saya pikir mulia Satu itu Yang kedua Gak mulia gimana Coba Dia adalah cetakan Manusia-manusia Yang berkualitas Manusia itu Dicetak sama guru Satu itu Yang kedua Orang-orang besar Zaman Prakemerdekaan Sebut saja Sandwi Tunggal Soekarno-Hatta Dia mengajar Hos Coklaminoto Dia mengajar Jenderal besar Sudirman Beliau mengajar Raden Ajeng Kartini Beliau mengajar W.R. Sukratman Beliau mengajar Kalau bahasa mulut-mulutnya Kenapa Beliau-beliau itu mengajar Ya mereka Ingin memastikan Bangsanya Agar mampu Apa namanya Melewati jembatan Mas Kemerdekaan Dan mempertahankan Dengan isi kepala yang cukup Biar gak dijajah lagi Saya sekarang Pengen sekali mengajar Nah pertanyaan saya Mbak Kira-kira Mengapa profesi Mengajar ini Kemudian kok Kayak kurang keren sih Di mata Orang-orang Zaman sekarang Apakah Karena faktor ekonomi Bukan mas Betul Finansial Untuk urusan Untuk profesi guru Saya dikritik Mbak Sama beberapa kawan Saat postingan saya itu ini Ya mas Kata siapa Guru gak sejahtera Lihat deh Anggeran belanja kita Di posting Insentif dan sebagainya Kita sudah sejahtera kok Oh iya ya Memang ada juga Guru yang sejahtera Tapi guru-guru yang tidak sejahtera Juga banyak Dan akhirnya Gak merata mas Itu dia yang kemudian Menjadi tidak menarik Kali ya Betul Apalagi yang di daerah Kayak gini Tau kan mas Program Indonesia mengajar itu Iya yang terdepan Terluar itu ya Iya Iya kan Nah saya kan Ikut program Voluntirnya mereka itu ya Salah satunya Di ruang berbagi ilmu Kan saya ketemu Sama banyak orang Indonesia mengajar Ya itu mas Jadi kan Yang saya bilang tadi Ada yang dibayar Hanya dengan karung beras Ya maksudnya Bukan Apa sih tim Indonesia mengajar Ya tapi yang memang Yang tinggal di daerah tersebut Gitu Malah kita banyak ketemu Guru-guru yang saya bilang tadi Berdedikasi Tapi ya Ada apa-apa Gitu Dalam artian seperti itu Jadi maksud saya Ya mungkin Akan sangat Ya gak sangat sih Akan cukup Menarik Ke beberapa orang Tapi mungkin tidak Secara finansial Itu udah pasti Karena memang betul sih mas Kita tidak bisa Gini Harus dalam diri kita sendiri Justru Kalau Anda Mau jadi guru Enggak akan jadi kaya Enggak mungkin Karena Pendidikan itu Bukan berbasis Keuangan Termasuk Pemilik sekolah Itu yang Pemilik sekolah saya Saya bilang Saya Usaha guru itu Saya harus punya Lebih Usaha sekolah itu Saya harus punya Kemadusiaan Lebih diutamakan Dibandingkan Keuangan Itu yang Yang sering disampaikan Atau beliau Karena Kita punya beban moral Yang sangat tinggi Untuk ya itu Mencetak manusia Kalau kita pikirin Uang dulu Ini yang akan Naik Itu sih mas Itu sih Jadi emang Dalam sisi finansial Akan dibawa Menarik sekali Sebenarnya Saya ingin Minta kesediaan Mbak Tasya Jika suatu ketika Saya membuat Meeting zoom Dengan Tenaga-tenaga Pengajar Di daerah sana Yang Apa namanya Yang ingin belajar Apakah Mbak Tasya Berminat Atau bersedia Jadi Pembicara Pasti Pasti dong mas Nanti kalau perlu Teman-teman lagi Yang lebih ahli Insya Allah Saya juga bisa bantu Siap Terima kasih sebelumnya Iya Oke Satu kata buat pendidikan Dan mengakhiri ini semua Semangat